Halo para sahabatku, terutama krusal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Rasul Santo Paulus di dalam bacaan pertama surat kepada cemaat di Filipi memberi kesaksian bahwa dahulu sebelum percaya kepada Yesus dia adalah seorang Yahudi yang sempurna, yang ideal dia adalah seorang anggota dari 12 suku Israel dia menjadi ahli kitab dan dia secara hukum tanpa cacat dan menjadi pembela agama yang paling bersemangat semua yang dimilikinya merupakan kebanggaan yang sangat besar akan tetapi kini setelah dia percaya kepada Yesus semua yang dimilikinya itu dia sadari sebagai kebanggaan lahiria semata dengan mengenal Yesus semua kebanggaan lahiria itu justru merugikan bagi dia pengenalannya akan Yesus mengubah 180 derajat arah hidupnya baginya Kristus adalah kemuliaan Kristus jauh lebih mulia daripada segala galanya di dalam Injil Yesus bersabda jika ada seorang yang bertobat maka terjadi sukacita yang sangat besar di surga sukacita yang melebihi sukacita atas 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan pertobat itu berarti menerima sabda Tuhan menerima Yesus dan menjadikan sabda Yesus sebagai pedoman hidup seperti Rasul Santo Paulus mari para sahabat salt yang terkasih kita arahkan hidup kita kepada Kristus dan kita gunakan semua kemuliaan lahiria bakat-bakat semua yang kita miliki sebagai jalan atau sebagai sarana untuk semakin mengenal Yesus karena di dalam Yesus ada kemuliaan yang melebihi segala kemuliaan lahiria di dunia ini amin Settings jah awak di awak 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 saya awak awak ¡ acknowledged awak awak INS